Intro Hi guys, welcome back to my youtube channel Dan di video kali ini aku mau melakukan review terhadap 6 buah merek eyeshadow Dari yang very low end sampai very high end Bisa kamu jadiin pertimbangan untuk beli eyeshadow yang mana Yang paling pas untuk kantong kamu dan paling pas untuk kebutuhan kamu And if you wanna know liquid eyeshadow-nya apa aja dan bagaimana performanya Am I recommended or not? Simply keep on watching Yang akan aku bahas adalah merk Peripera Ini seperti ini Ini adalah Peripera Sugar Twinkle Dan ini adalah yang warna French Flower Sepertinya lucu banget dan ini harganya murah banget Aku beli di online shop di Indonesia itu harganya cuma Rp88.000 Dan ini Let me swatch it for you on my hand Look at this This one is patchy Jadi ini gak rata Ini antara usapan pertama dan ke sana itu gak rata So it's patchy, ini bolong-bolong Ini glitternya halus dan waktu itu aku udah cobain It takes forever to dry It takes ages to dry Jadi ini gak langsung nge-set Ini kalau abis di aplikasi dulu gak langsung nge-set Tapi dipegang gini Itu dia masih nengpel glitternya Dan itu lama banget dia gak nge-set-nge-set Price point ini harganya murah Ini harganya Rp88.000 Dan temannya lucu banget It's from acrylic So ini temannya lucu banget Dan harganya cukup terjangkau So if you want to try Just go ahead and try But for my liking I'm not really looking Produk selanjutnya adalah Holika Holika Liquid Eyeshadow Magic Eyeshadow Ini aku beli di sini Aku beli di Indonesia Dan ini harganya aku lupa Kalau gak salah sekitar Rp140.000 Kalau gak salah Dan ini juga temannya kayak liquid lipstick gitu Ada Doe Foodnya Dan ininya bening I love something I love Doe Food yang sininya bening Yang clear gitu I love it so much I don't know why But I just love it Yang nomor 3 Dan ini warnanya agak orange gitu Dibanding yang lain-lain And let me swatch this for you For the consistency Ini gak patchy Ini full rata semua Dari sini sampai sini Gak bolong-bolong Ini gak patchy sama sekali Dan ini sangatlah berkilau Dan ini glitternya juga Hampir mirip Hampir mirip sama Stila But ini partikelnya lebih kecil So if this particle If this glitter particle Is bigger than this Ini udah mirip banget sama Stila Dan ini juga cepet nge-set Ini cepet kering Ini gak took forever Gak took ages to dry So if you want to try this Just go ahead and try I love this glitter Liquid glitter eyeshadow selanjutnya adalah Colourpop yang supernova shadow I've been loving this for very long time Since it launched Sekitar setahun yang lalu Ini warnanya banyak banget Dan variatif Dan harganya cuma Rp120.000 Lebih murah daripada si Holika-Holika ini Dan ini juga gak patchy Ini yang udah sering banget aku pake Dan ini sama sekali gak patchy Jadi kalau misalnya di-apply gini Dia langsung rata Dari sini sampai sini Dia gak bolong-bolong sama sekali Gak bolong-bolong Jadi we win this And this is almost the same Gak bolong-bolong Gak patchy Dan begitu di aplikasi Langsung set gitu Langsung set Dan ini juga cepet banget nge-setnya Ini juga contain Many color of glitters Ini ada hint of purple And pinknya juga Ini warna rose gold gitu Ini yang warna UF Selanjutnya yang akan aku swatch Dan juga review Aku mau bandingin sama The best glitter eyeshadow Liquid glitter eyeshadow in the world Is Vaucalur Ini harganya murah banget Cuma Rp40.000an Dan warnanya banyak banget Ada 15 warna kalo gak salah Dan ini warna Ini adalah warna yang nomor 8 Bronze Oke, let me swatch it for you Ini juga gak patchy Ini langsung nge-set Ini bully set Dari sini sampe sini Dia gak bolong-bolong Dia tidak contain Many colors of glitter It means It's just liquid eyeshadow Regular liquid eyeshadow Ada glitternya Tapi sedikit banget Dan ini sticky as hell Jadi kalo misalnya Kamu apply di mata gitu Ngereng dulu For like 30 second And then you can open your eyes Kalo misalnya Kamu abis apply Terus kamu langsung Melek Dia akan nempel Di mata sini Sama mata yang bagian atas Itu akan nempel Dan itu akan pecah Dan liquid glitter eyeshadow Selanjutnya yang akan aku Review dan juga swatch Adalah Cara Beauty Ini tempatnya mirip banget Sama Stila Very very similar To Stila But this one is Very cheap Ini aku beli Kalo gak salah Harganya Rp 75.000 Di Shopee Ini aku punya dua warna Dan ini formulanya itu Berbeda Jadi Aku mau swatch dulu Yang warna biru Yang warna biru ini Indah banget Dia kayak warna bunglon gitu Jadi Dari sisi mana Warnanya biru Dari sisi mana Warnanya ungu So this one is called Blurful If I'm not make a mistake And ini So Beautiful Look at this This is so beautiful This is holographic Ini bener-bener Dari sebelah sini Warnanya ungu Dan dari sebelah sini Warnanya biru So Terkadang ini warna biru Dan terkadang warna ungu But the formula Of the blue color Is so patchy Ini patchy banget Dan Bolong-bolong Jadi kalo misalnya Aku pake ini tuh Cuma sebagai Top glitter gitu Jadi aku pake Di tangan Terus ambil Terus ditetetet Dikit gitu Dan ini warna hitamnya Ini warna hitamnya Formula nya jauh banget Sama yang Warna biru Ini yang warna hitam itu Dia Sama sekali Sama sekali Gak matchy Ini bagus banget Dan dia cepet kering Tapi Yang warna Hitam ini Glitternya super gede It's very big like crazy Jadi yang bener-bener keliatan You use glitter on your eyes So chunky Glitternya Yang akan aku mau swatch Dan juga review Adalah Still lah Ini yang warna Kitten Karma The legendary Pioneer Of the glitter Liquid eyeshadow Ini Very very gorgeous This one Is very very pretty And Look at this This is not patchy Ini langsung merata Dari sini ke sini Ini tuh glitternya indah banget Ini so sparkly And so shiny And this one is Set very fast This one is Dry very fast Jadi kalo misalnya Kamu mau Ngeblend eyeshadownya Atau kamu mau pake Sebagai top glitter Just make sure To be quick Because this one is Really quick to set I love this This is the best Of From all of them For the price point This one is Very expensive But You will love this Dan kamu gak rugi Kalo misalnya Beli ini Karena ini emang Seindah itu Dan emang Bener-bener indah banget Jadi karena aku jarang banget Kayaknya aku belum pernah Pake Show you The Cara Beauty The performance Of Cara Beauty Jadi aku mau demo Pake si Cara Beauty ini So I'm Going to do A demo With this Cara Beauty For the eyeshadow I'm going to use This Anastasia Beverly Hills Soft Glam Palette Ini aku mau ambil yang warna Burnt Orange Sebagai warna transisi Pake brush yang lebih kecil Aku mau campur warna Rustic Sama Cypress Amber Dipake di Cree sebagian dalem lagi Aku mau pake Cara yang warna Venome ini For my entire lid For the outer I'll be using This black color right here Called Neuer Aku mau pake warna Noir lagi At the lower lash line Dan ambil warna Gold Yang di sebelah sini Warnanya bronze I'm putting on the Inner side Of the lower lash line I'm going to Wear false lashes And I'll be right back to you Karena ini udah Hitam semua Jadi gak Membutuhkan eyeliner Cukup belum Bermata kasu And I'll be right back to you Okay so here's the final look I'm sure you never heard of Cara Beauty before So that's why I do the demo Using the Cara Beauty eyeshadow This one is a hidden gem This one is very beautiful I love this Eyeshadow so much It dries very fast And the glitter is so sparkly So finally Thank you so much for watching Don't forget to keep thumbs up And also subscribe And I'll see you again on my next video With more exciting video And more exciting review And more exciting product Thank you so much for watching Love you so much Bye